Terima kasih masih bersama kami di lintas Aini Sumut. Pemirsa tim penyedik KPK datangi rumah pribadi Bupati Labuhan Batu setelah sebelumnya melakukan penyegelan pintu masuk ke ruangan kerja Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu. Diduga buntut dari penyegelan kantor Dinas Kesehatan Labuhan Batu oleh tim KPK. Inilah iring-iringan mobil yang keluar dari rumah kediaman pribadi Bupati Labuhan Batu di Jalan Padang, Matinggi, Kelurahan Padang, Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Kamis lalu. Sebelumnya tim KPK juga sudah terlebih dahulu mengamankan dua orang yang disebut sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan MH dan suaminya RD di Jalan Kampung Baru, Kecamatan Rantau Selatan. Selanjutnya tim penyidik dari KPK melakukan penyegelan di pintu ruang Dinas Kesehatan yang berada di Jalan Kihajar, Dewantara, Rantau, Prapat. Usai dari kantor Dinas Kesehatan, tim KPK yang berjumlah belasan pria ini langsung masuk ke dalam rumah pribadi Bupati Labuhan Batu, EAR yang berada di Kelurahan Padang, Matinggi. Di rumah pribadi Bupati, sejumlah tim dari petugas KPK keluar masuk tiga rumah di dalam komplek rumah pribadi Bupati. Sedangkan pintu gerbang masuk ke dalam komplek rumah pribadi Bupati dijaga ketat oleh belasan personil dari Polres Labuhan Batu. Setelah beberapa jam, tim penyelidik KPK keluar dari rumah Dinas Bupati dengan menaiki enam unit mobil pribadi, di mana salah satu mobil berwarna putih ditumpangi Bupati Labuhan Batu yang membawanya ke gedung KPK di Jakarta melalui Bandara Kuala Namu. Terkait pemeriksaan ini tidak satupun dari pihak KPK dan PMK Pelabuhan Batu yang memberikan keterangan resminya. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, INews melaporkan.